Pemirsa jelang Idul Adha, harga ayam potong di tingkat pedagang tidak stabil. Saat ini harga ayam potong capai Rp37.000 per kilonya. Yang sebelumnya hanya di harga Rp34.000 per kilonya. Meski demikian, pasokan ayam potong tetap tersedia di tingkat pedagang. Meski hari raya Idul Adha masih kurang lebih satu bulan lagi, namun harga ayam potong justru tak stabil. Dibandingkan beberapa waktu lalu, sumpah turun menjadi Rp34.000 per kilonya. Namun dalam beberapa hari terakhir justru kembali naik, yakni di harga Rp37.000 per kilonya. Salah satu pedagang di pasar tradisional Tangkorajo Ilir, Ahmad Rifai membenarkan. Jika jelang Idul Adha, harga ayam potong yang ia jual tidak menentu atau kerap tidak stabil, sehingga sepi pembeli dirasakan oleh dirinya selaku pedagang. Menurutnya jelang Idul Adha mendatang, dipastikan harga ayam potong kian merangkak naik. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Berapa? 3-7.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 3-4 hari. Ini berapa hari? Bahagian dia banyak. Bahagian? Kalau pasokan banyak apa? Pasokan biasanya biasanya. Biasalah ya? Ayam potongnya ayam besar. Berarti dia terkadang tiap minggu itu tidak menentu juga? Tidak bisa. Bisa diprediksi ya? Kami tidak tahu ayam yang bakal naik. Tidak bisa diprediksi ya? Tidak bisa. Tapi kalau pasokan selalu ada lah ya? Iya, tidak pernah ada. Ini kita penjualan seperti mana? Apo? Lemah. Sementara kabit perdagangan dan pasar di Skoperindak Tanja Barat Marhalim mengatakan, dari monitoring harga ayam potong kerap tidak stabil. Diakui Marhalim, distributor atau agen ayam potong didatangkan dari Jambi dan Palembang. Sehingga jika terjadi kenaikan, ini murni bukan unsur kesengajaan, karena dari tingkat distributor agen yang telah mahal. Jadi terutama berkaitan dengan stok ayam, kita kan rata-rata mengambil dari luar. Dari luar, dari Perlembang, Jambi dan sekitarnya gitu ya. Kemudian kita juga sudah berkaitan dengan pihak distributor, karena ayam ini juga kadang-kadang mau menyepas lebaran, dan kondisi ayam masih terbatasnya belum panen. Maka ada stok-stok itu agak yang berkurang. Kemudian kalau untuk sebarang, memang kita tanya balik untuk kekuas. Terutama di wilayah Kepala Idola Dhani yang memang cukup sepedika. Nanti kalau jalan-jalan Idola Dhani, terkadang lu memang naik pun juga masih terjangkau masyarakat. Ya mudah-mudahan nanti di wilayah Kepala Idola Dhani kita pantau, kemudian kita ini masalah harga ya. Masalah harga ini. Nah masalah harga ini kebutuhan meningkat, stok berkurang. Kemudian pasokan berkurang. Kemudian terus sampai di awal, kondisi panen. Panen air tersebut tidak sesuai dengan mungkin belum waktunya. Akhirnya harga yang meningkat. Mungkin itu yang dicapai dengan mungkin. Mesti gitu semuanya.